hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online ala sir timan kali ini membahas tentang satu topik ya sebenarnya udah dua hari pengen buat video yang terakhir itu cara membedakan iPhone bypass atau normal yang unboxing itu ya sebenarnya video udah lama cuma di di schedule yang dijadwal setiap hari soalnya kalau tiap hari bikin apa unboxing ya lelah juga gitu loh jadi ya dijadwal aja deh daripada udah buat video tapi dianggurin ya menemukan harddisk makanya untuk tema kali ini setelah kelewat dua hari ya sir timan ini mau cari apa topik yang yang kayak gimana lagi gitu setelah scrolling scroll apa scrolling di Facebook sir timan itu dapet apa dapet dapet satu ide topik ya ada pertanyaan ceritain kegagalannya jangan cerain suksesnya doang bos katanya ceritain kegagalannya gitu nah sebenarnya ini pertanyaan yang bagus ya kalau justru justru kalau kita nggak ada cerita kegagalan itu kayak apa ya kayak kayak apa bisnisnya itu terlalu terlalu mulus itu itu bukan apa sih itu enggak 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 asli namanya bisnis tuh kita emang harus harus berjuang ya berjuang berjuang pun ya harus terjungkal jatuh gagal bangkrut nah tapi seorang pebisnis yang sukses yang dia bisa ambil hikmah bangkit lagi dan jadi lebih baik dari sebelumnya seperti itu nah disini sir timan ini cerita kegagalan itu satu soalnya apa ya cerita kegagalan itu sebenarnya ya ya hal yang sangat memalukan kalau diceritakan ya cuma ya kalau kalau yang lain namanya sir timan sharing dan yang lain itu cerita dengerin cerita cuma sukses doang yang ada saat mereka gagal mereka nggak bisa dapat ya nggak bisa nggak bisa bertindak apa-apa gitu ya mereka pasrah gagal udah udah terpuruk udah nggak mau bangkit akhirnya ya nggak ngapa-ngapain gitu kan nah disini sir timan ya memberanikan diri deh mau dibully mau di apalah namanya orang gagal ya nggak apa-ngapain yang penting itu udah lewat gitu dan sir timan udah sekarang sih udah diposisi sekarang gitu ya kalau yang dulu ya itu udah banyak-banyak hikmah dan pelajaran yang didapat deh itu sekarang lanjut langsung ke cerita guys oke sebelumnya kalau suka dengan konten-konten wfh cari cuan dan ya seputar perjalanannya jurnal bisnis online silahkan di klik jempolnya dulu deh gitu oke kita lanjut ke topik ke ceritanya ya guys jadi seperti ini ceritanya itu dulu sir timan ini pernah sukses ya pernah istilahnya berhasil lah pernah launching produk mungkin bisa dilihat nih ya ada beberapa produk yang menghasilkan terutama ini ada dua produk cuma produknya itu software dan reseller gitu sebenarnya biasa aja cuma ya lumayan lah produk yang versi biasanya aja udah menghasilkan 3.000 dollar dan versi dia klopernya 800 dollar seperti itu ini ada penjualannya sekian-sekian nah dari sini ya sir timan otomatis kan cari cara gimana cara biar upgrade lagi ya biar upgrade pendapatannya itu berlipat lagi di sini sir timan punya ide mau bikin tutorial ya biar gimana caranya sukses mempergunakan plugin ini gitu menggunakan plugin ini atau sejenisnya lah teknik-teknik yang pakai plugin ini pakai software ini seperti itu nah disini sir timan itu ya karena membuat produk digital itu ya nggak nggak semudah yang di dibayangkan ya terutama zaman dulu itu bisa dilihat disini tahun 2012 sekarang udah 2023 gitu loh dan dulu itu yang namanya membuat buku apa membuat tutorial atau membuat kursus kursus online itu ya biayanya itu mahal di konten gitu loh kalau zaman sekarang kan udah ada chat GPT chat GPT 3 chat GPT 4 dan juga ada banyak eh 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 software software AI tool-tool AI yang bisa mempermudah kalau zaman dulu itu enggak ada itu kita harus manual kalau mau bikin konten harus ke penulis konten dan itu pun enggak semua penulis konten itu feelnya dapat kalau masalah kayak internet marketing atau make money online gitu nah disini sir timan ini ya butuh biaya dan ya sempat-sempat sempat mengajak teman-temannya buka OpenBU OpenBU siapa mau invest di forum ya siapa mau invest nanti bagi hasil berdua gitu memang ada beberapa yang sebenarnya sir timan juga udah mencoba ya mengetes ini sendiri pengen buka tutorial sendiri yang ini ya lumayan laku 16 sold ngetes lagi jual themes lumayan laku 5 sold ini ini produk upgrade nya ini laku semua lakunya sebenarnya gak banyak-banyak amat gak sesekai di atas gitu karena ini software ini cuma reseller gitu nah disini sir timan ini ya pengen ya pengen coba peruntungan ya karena emang butuh modal akhirnya ngajak beberapa teman-teman gitu dan kenyataannya ya dulu sempat ada gangguan terutama dalam tool-toolnya ya tool-toolnya itu ya karena ya sempat ya sempat nggak aktif online juga jadi ada tool-tool yang nggak diperpanjang tool-tool yang yang nggak aktif ya terutama tool yang dari autoresponder itu ya dulu langganan get response gitu jadi pas langganannya berhenti ya setiap itu terus terang kehilangan kehilangan subscriber gitu kehilangan list subscriber ya dan itu sebenarnya masalah gitu karena produk apapun yang kita launching kalau nggak ada subscribernya ibaratnya orang yang ya orang yang ya bayar list ya pembeli yang udah pernah beli sama sir timan ya mereka pasti kalau nggak ada itu ya mereka ya kita launching jadi kayak apa ya nggak ada yang ngelihat seperti itu cuma sir timan nekat pengen mengandalkan ini aja deh sosmed sama SEO gitu dan juga mau mencoba dulu jamannya channel YouTube mau mulai gitu seperti itu masalah ada beberapa ya yang investor ada yang invest 2 juta ada yang invest ya 2 juta ada yang 4 juta dan ya kenyataannya nggak sesukses yang yang pertama ini gitu loh karena emang ya dari sir timan sendiri ada perubahan ya perubahan sedikit tool ya ini perlu diingat ya sedikit tool itu berpengaruh buat bisnis kita jadi benar-benar harus ya kita bisa aja sih apa sih ah nanti cari cara lain lah seperti itu cuma kenyataannya nggak semudah yang dipikirkan direncanakan cara lainnya tetep butuh yang namanya autoresponder ya terutama untuk lain yang bisnis jual produk digital itu disini sir timan dari ini aja minim udah dapet segini ya ini bayar listnya udah ya mungkin udah segini bayarnya segini mungkin ditambahin dari yang bukan bayar list yang istilahnya udah langganan tapi belum beli itu mungkin udah ada berapa nah disitu ada berapa itu pun ya hilang dulu pertama punya autoresponder imnikamail udah banyak ya udah ada apa udah ada dapet formula dapet subscriber otomatis ya ya karena dulu pakai autoblock sih itunya jadi dapet subscribernya juga otomatis imnikamailnya tutup pindah get respon gas responnya nggak diperpanjang jadi emang banyak dari sisi list buildingnya banyak-banyak miss itu banyak kehilangan lah kalau nggak ya ini pelajaran juga makanya sir timan tahun 2023 ini pengen coba jual produk digital tapi tetep mau pakai autoresponder terutama autoresponder yang dari Indonesia seperti itu karena akan menjual banyak produk dari Indonesia itu kalau untuk produk luarnya ya ya mungkin itu nantilah kalau ada kesuksesan di produk lokal nanti sir timan mungkin buat produk yang versi bahasa Inggrisnya seperti itu ya cuma untuk ke arah situ itu ya sedang mencari autoresponder lokal yang yang bisa diajak apa bisa di bisa lama lah bisa dipakai lama lah gitu dan kalau bisa ya harganya jangan terlalu mahal ya terutama bisa dibayar dengan amata uang rupiah deh kalau dulu memang kendalanya harus harus dolar gitu jadi ya meskipun ya kadang kan dolarnya sir timan dapat dari fiverr dapat dari forum cuma kadang ya kurang stabil gitu terutama ya setelah 2012 ini kurang stabil seperti itu mungkin kalau sebelumnya antara 2008 2011 ini ya besar pendapatannya besar gitu nggak stabil tapi besar cuma kalau untuk dia karena udah apa ya menjalankan formula autoblock itu benar-benar duit males itu jadi kita emang sir timan kebawa males itu mau ngapa-ngapain juga ayah maunya ngecek duit aja dari ya dari ini bangun tidur ngecek ngecek komisi bangun tidur ngecek komisi seperti itu ya seperti kayak inipun ini sebenarnya pet duitnya dari autoblock hitungannya dari pasif income lah gitu karena emang jadi untuk seller vendor itu sebenarnya memang mengharapkan pertama dari afiliate kedua dari ya pasif income seperti itu list building dan sejenisnya autoresponder nah kalau ada channel YouTube yang mungkin dari view untuk yang eh dari view ya kalau kalau ceritanya ini dulu nah ini sir timan ini dapet view dari sini itu produknya laku misalnya beberapa contoh aja untuk autoblock jadi ada bikin video tentang softwarenya bikin video tentang cara buat apa tutorialnya untuk yang nonton ya beberapa ada yang beli itu beberapa ada yang beli nah disini sebenarnya apa ya ya susah sih susah gitu karena bisnis ini pun dari zaman yang baru mulai itu bisnis emang istilahnya bisnis yang apa ya yang tidak diinginkan atau tabu gitu ya tabu lah ya seperti itu jadi autoblock itu tabu dia tuh istilahnya curang cheat yang lain pada bikin blog pada nulis konten autoblock ya software yang ngerjain semua gitu nah tabunya untuk yang pemilik blog yang manual mereka pasti ya nah istilahnya bilang jelek lah terhadap autoblock seperti itu cuma kalau untuk pemula mereka sangat berharap berharap autoblock ini bisa pecah telur atau minimal dapat duit dari online lah sistemnya sistem yang seperti ini gitu jadi digital marketing apa jualan produk digital seperti itu nah cuma sampai sekarang pun di Indonesia ini kayak apa ya sebenarnya ilmunya itu tertinggal gitu loh dan jangankan dulu sampai yang sekarang pun orang masih belum paham autoblock mungkin yang pada developer WordPress yang ikut grup di WordPress Facebook atau ada temen yang kerja di WordPress mungkin kalau ditanya autoblock mungkin belum pada paham gitu pada setelah ini udah menghasilkan ribuan dolar nih bagi siartiman ya udah menghasilkan ribuan dolar nih cuma untuk mereka ya belum pada paham gitu jadi itu kendalanya sisanya nah disini sebenarnya peluang juga buat siartiman untuk yang mulai ya mengembangkan minat tentang autoblock ya tetap kembali namanya produknya tabu ini banyak orang ya istilahnya ya entah itu mencibir supaya mereka apa ya mencibir luarnya ini cuma di dalam mereka juga pada ternak ternak autoblocknya seperti ini ya karena terbukti yang jual autoblock apa yang jual softwarenya vendor-vendornya tuh laris manis semua artinya banyak yang beli ya artinya orang-orang yang tadinya sinis itu mungkin cuma di sosmed aja gitu dalam hatinya mah mereka ternak ternak blok juga ternak autoblock juga seperti itu ya bisnis online kan enggak seperti yang ya enggak seperti yang dipikirkan itu kadang orang-orang lain di mulut lain di lain dia apa yang dilakukan gitu nah disini setiap masih intinya itu mempermudah untuk pemula ya biar menghasilkan dari online pertama untuk bisnis seperti ini menjual produk digital sebenarnya ada juga menjual produk fisik ya ya disini autoblock Amazon gitu cuma ya kalau fisik itu apa ya untungnya sedikit ya sekarang di Indonesia ada gembar-gembur tiktok affiliate tiktok affiliate sekadang untungnya aja kadang udah dipotong sama tiktoknya 4% kalau untung barang kalau bisa 10% kalau bisa 20% bagus di potong 4% lagi belum dibagi sama kalau kita jadi affiliate itu komisi kita ya dibayangkan lah bisa 12% doang itu mau mau gimana gitu kalau di digital produk kan kadang untung kita bisa 75% gitu loh namanya produknya digital yang membuat juga sekali ya terserah orang ada yang ngelakuin lo dapat komisi 75% lebih rajin gede seperti itu kalau produk fisik kan ya seperti itu apalagi produknya kalau elektronik harganya turun itu dia kita ya persiapannya tiga bulan pas mulai proyek proyeknya mulai harganya udah turun jadinya ya ya harus bongkar semua ganti harga dan lain-lain banyak kerjaan lah seperti itu nah disini Sirtiman tetap ya berusaha berusaha ya untuk mengembalikan kepercayaan buat para investor karena ini nisnya ini Sirtiman masih percaya lah nisnya ini masih potensial gitu ya soalnya Sirtiman udah jual salah satu tutorialnya ya di pasar marketplace Indonesia dan responnya tuh bagus gitu pas launching ada 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 sales lah gitu ada sales artinya dari sale ini sebenarnya tentang minat minat tentang minat dari software atau apa teknik seperti ini formula seperti ini nih sebenarnya ya masih bisa untuk di Indonesia meskipun Sirtiman bilang di Indonesia itu ketinggalan ilmunya lah seperti itu ya cuma masih bisa masih banyak pemula-pemula yang pengen cara cepat cara instan atau pengen cepat apa pecah telur dari online itu yaitu peminatnya itu sebenarnya jadi Sirtiman masih optimis ya untuk yang investor dulu ya sempat ya mungkin macet ya mungkin modalnya nggak bisa kembali ya jangan menyerah dulu gitu loh meskipun agak lama tapi Sirtiman tetep tetep ya membuat formula biar gimana caranya ya kembali mengembalikan modalnya berserta ininya deh keuntungan dan untuk proyek-proyek selanjutnya kalau seperti itu emang susah ya emang susah kita harus melawan bangkit dari kegagalan itu susah gitu baik apa ya mentalnya down kepercayaan dirinya drop juga mau ngapa-ngapain tuh kayaknya ada apa dihantui kegagalan gitu ya ya takut kalau gini ntar gimana lagi kalau gini gimana lagi gitu ya cuma ya sampai sekarang Sirtiman masih masih nge-youtube masih siap online masih siap ya tinggal waktu dan ya pelan-pelan sih ya karena sekarang udah nggak ada nggak ada investor lagi gitu Sirtiman juga gimana caranya biar ya nggak ada ya takutnya nambah investor nanti nambah nambah daftar yang ini lagi yang orang-orang yang kecewa gitu jadi biar Sirtiman biar pelan-pelan biar stabil ya nanti bisa lah mulai lagi dan membalikan keadaan gitu terutama untuk para investor yang dulu sempat ya support ya makasih dan Sirtiman juga akan ya tetap lah nggak akan melupakan lah jasa-jasanya gitu dan berusaha biar modalnya itu kembali dan untung lah harus untung ya seharusnya ya yaitulah sedang dalam proses seperti mencari tool-tool yang tepat untuk zaman sekarang ya karena zaman dulu sama sekarang tuh beda 10 tahun tuh internet tuh bener-bener perubahannya tinggi ya zaman dulu saat sosial media ada PATH sekarang udah nggak ada udah tutup muncul lagi tik tok itu dan itu tik toknya menggila seluruh dunia viral bikin orang kecanduan nah disini Sirtiman harus pelan-pelan ya mengadaptasi meramung formula lagi biar gimana caranya bisa dapat ribuan dolar lagi lah dari bisnis online seperti itu oke kalau ada hikmah dari video ini silahkan ya jempolnya kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar oke guys sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye 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 selamat menikmati